Dalam rangkaian sosialisasi bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Riau, jajaran BMKG bersama tim teknis di hadapan para media dan stakeholder di Provinsi Riau memberikan penjelasan dan pemaparan terhadap potensi bencana gempa bumi dan tsunami yang akan terjadi di wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan kajian dan pengamatan, wilayah Riau berada pada tatanan tektonik dunia yakni berada pada pertemuan lempeng utama dunia di mana letak wilayahnya sangat berdekatan dengan negara Filipina dengan zona yang memiliki potensi tsunami terbesar. Sementara dalam hitungan terakhir, bencana juga sering terjadi di wilayah barat seperti tanah longsor, gempa dalam skala kecil, dan bencana lainnya. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan wilayah Riau juga berpotensi senada apa yang disampaikan Daryono selaku kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami. Dalam sosialisasi ini juga dipaparkan beberapa teknologi dan aplikasi dari BMKG yang bisa digunakan pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui kondisi terkini melalui beberapa satelit seperti Himawari, Terra Aqua, NOAA dan satelit lain yang mengorbit di wilayah Indonesia dan dapat memberikan informasi secara akurat. Selain itu, satelit ini juga dapat memonitoring dan memberikan informasi tentang titik api, sebaran asap, dan debu vulkanik. Mengingat Provinsi Riau belum memiliki stasiun klimatologi, peran BMKG menjadi sangat penting dengan kondisi suhu antara 25-29 derajat Celcius dan curah hujan hingga 5000 mm per tahun. Dengan demikian, masyarakat juga harus lebih jeli dan paham jangan sampai salah persepsi dengan iklim saat ini. Halnya, adanya iklim El Nino yang terjadi hingga saat ini dan perlu diketahui bahwa El Nino merupakan gejala penyimpangan kondisi meningkatnya kondisi suhu permukaan air laut yang disignifikan di samudera Pasifik sekitar Ekuator dan berdampak pada pengurangan curah hujan yang signifikan di Indonesia. Dan El Nino pada puncak tertinggi pada tahun 2015 di bulan Oktober dengan intensitas 2,48. Melalui sosialisasi ini diharapkan peran media dapat memberikan informasi secara benar, cepat, dan akurat agar masyarakat dapat teredukasi dan lebih paham dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini.